Saya jujur aja minta maaf, mengakui bahwa sebenarnya adalah persoalan komunikasi ini saya betul-betul memang saya ada kesalahan di situ. Sekali lagi ini bukan alasan pembenar atau alasan memaaf, tapi saya kok kepingin sekali masyarakat memahami posisi saya itu. Tetapi yang pasti bahwa saya bisa memberikan penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Bolo Warmo, saya sekarang berjumpa dengan orang yang lagi trending ini kayaknya. Beliau sudah terkenal ini kayaknya di Masyarakat. Mudah-mudahan terkenal baik Mas. Pak Doktor Andrianto SHMKES. Betul. Ada SHMKES. Karena dulu saya sempat kuliah double. Disilain di ngambil diplomatika Akademi Gisi yang ikatan dinas. Supaya saya cepat membayangkan, cepat menjadi pegawai negeri sipil, bekerja. Tapi di sisi lain saya kok kepingin menjadi pengacara yang hebat, hakim yang hebat, caksa hebat. Kemudian saya melamar di Fakultas Hukum Tasbrawijaya. Jadi kuliah double. Asik. Cita-citanya bisa tercapai. Itu benarnya. Meskipun akhirnya setelah itu S2-nya ilmu kedokteran, S3-nya ilmu kedokteran, S3-nya PSDM. Jadi mungkin juga gak kaduk juga. Doktor Andrianto, PJ Bupati Pasuruan Pulau Amo. Ini menarik karena beliau tiba-tiba saja. Iya. Ujung-ujung. Kalau itu dalam sejarahnya, Mas Yogi, itu memang benar. Bahwa orang mengatakan bahwa rezeki itu tidak salah alama, tidak tertukar. Mungkin saya anggap itu rezeki. Apa itu? Ya karena saya benar-benar. Saya belum ngomong sampai habis tadi. Apa rezekinya? Jadi tadi tiba-tiba PJ, ujung-ujung gitu. Ujung-ujung itu berarti karena rezeki. Pernah terlintas itu, Pak. Ya justru itu yang saya tidak pernah terlintas. Karena saya tidak boleh bermimpi ya. Tapi pada dasar itu adalah harapan saya tidak begitu besar. Sehingga pada saat saya mendapatkan amanah, saya katakan amanah gitu. Ya dari apa, direkomendasi PJ Gubernur, SOPJ Gubernur, direkomendasi oleh Ibu Gubernur Jawa Timur, kemudian diusulkan memendaki, kemudian ternyata kok pilihannya ke saya. Jadi tidak sempat tergambarkan, wah Pak Suruan. Wah jadi... Karena yang Pak Suruan memang tidak ada namanya bandri ya. Oh iya, 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 tapi yang jelas jadi itu. Ya tidak akan salah alamat ya. Bahwa sebenarnya Allah itu menuntun saya. Kalau pada orang yang percaya dengan takdir dan irodat gitu ya. Berarti saya memang diberikan Allah kepada Kabupaten Pak Suruan. Senang ya? Ya persoalan senang sama tidak senang itu adalah ketika saya lalui. Tapi pada saat saya lima bulan ketika peningan kalau ada orang tanya seperti Mas Yogi bertanya pada saya. Saya bukan berarti senang, tapi saya menikmati. Menikmati? Menikmati. Menikmati bagaimana menjadi PJ Bupati menyelesaikan persoalan-persoalan. Kemudian saya bisa berekspresi. Kemudian saya bisa bagaimana diskusi sama Kepala UPD. Jadi saya bisa berdiri sama Pak Saigda untuk bagaimana Kabupaten Pak Suruan semacam ini. Itu saya menikmati. Dan senang sekali. Dan itu mungkin passion saya. Passion saya adalah semacam itu. Passion saya itu kalau senang, kalau senang bisa memecahkan masalah dan sebagainya. Jadi itu. Tapi ketika Pak PJ Masuk, secara proses ketika nama panjangan juga tidak muncul. Sebenarnya kan dari rekomendasi yang disampaikan di PRD. Nama panjangan juga tidak muncul. Artinya ketika, wah saya jadi PJ Bupati, tapi, tanda kutip Pak ya, sebenarnya tidak diharapkan ini datang ke Pasuruan. Ya, ya, ya. Apa yang selintas terpikir waktu itu? Saya sebenarnya itu adalah dinamika saja di DPRD. Bahwa itu kalau menurut saya adalah bukan dikendaki sama tidak kendaki. Tapi harapan daripada DPRD, Kabupaten Pasuruan itu kan menginginkan sosok yang terbaik. Saya kira pilihan dari DPRD itu adalah pilihan yang tepat. Karena merasa bahwa sosok itu adalah sosok yang terbaik. Dan itu sah-sah saja. Menurut saya begitu. Tapi ketika semacam itu, ya mereka juga harus memaklumi bahwa ini proses yang terjadi. Dan saya juga ingin menunjukkan juga bahwa pilihan itu ya sama seperti pilihannya mereka. Bahwa diharapkan adalah saya yang terbaik. Ya, sama-sama pengen agar dapat PG Bupati Pasuruan ya. Terbaiklah buat Pasuruan. Saya di DPRD begitu. Dan saya kemudian hadir itu, saya juga berarti bukan anak yang tidak diinginkan. Bukan unwanted pregnancy. Kehambilannya tidak diinginkan tidak. Tetapi yang jelas bahwa saya datang ke sini sudah menyampaikan bahwa saya menjadi PG. Dan lupakanlah bahwa bukan saya gitu. Usulannya tidak. Tapi yang jelas bahwa suka tidak suka adalah saya inginkan harapan atau ekspektasi dari DPRD. Saya ingin mewujudkan. Ketika melihat ada tantangan. Artinya kan ini sudah. Tantangan harus konkret nih Mas Yogi. Tantangan dalam artian suara yang disampaikan entah itu rekomendasi dari DPRD. Kemudian kan jadikan, wah ini ada tantangan yang harus saya selesaikan bahasanya. Untuk berkomunikasi dengan masyarakat kan terutama. Yang mereka katakanlah beberapa teman-teman wajar rakyat atau beberapa elemen masyarakat. Yang kemudian harus dikomunikasi oleh seorang PJ Bupati Pasuruan yang sudah ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri. Ya benar. Nah tantangan itu apa yang jadikan dilakukan? Sebenarnya saya bukan menjawab masalah. Bukan melakukan komunikasi. Tidak. Saya bukan melihat tantangan atau tidak. Tetapi yang jelas bahwa saya adalah seorang ASN. Saya birokrat murni. Sehingga apa yang diperintahkan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden. Ya suka di juga adalah rekomendasi Bu Gubernur. Itu adalah bahwa sampai menjadi PJ Bupati. Yang tugasnya sebenarnya pada masa satu tahun itu adalah mengamankan pemilu dan pilkada. Tugas utama ya? Tugas utama. Mengamankan pemilu dan pilkada nanti 27 November. Karena memang dalam proses masa jabatan yang diambil ini ada kegiatan itu. Iya betul. Ya memang itu. Pada masa transisi keadaan kosongan lebih diutamaan ke arah sana. Ke arah pemilu dan pilkada. Terbukti Mas Yogi. Analisis saya adalah mudah-mudahan benar. Bahwa di dalam SK saya itu saya tidak boleh. Sorry. Tetap menjabat sebagai pejabat tinggi peratama saya. Yang di pemerintah provinsi menjadi kepala badan riset dan inovasi daerah. Atau BRIDA. Itu kalau sudah orang sangat memahami dengan posisi saya. Itu adalah sebenarnya misalkan yang saya. Saya di sini separuh-separuh. Itu tidak ada masalah. Secara aturan tidak ada masalah ya? Tidak ada masalah. Karena saya masih tetap semacam itu. Terus saya punya fungsi yang di BRIDA juga yang mungkin lebih utama. Lebih utama? Ya karena saya penjabat. Di sini penjabat. Penjabat. Benar. Di sini penjabat. Jadi itu. Artinya bahwa itu diserahkan sepenuhnya kepada saya dan pejabat yang lainnya. Itu pilihan. Ya gitu ya. Tapi pilihan saya setelah saya melihat dinamika semacam ini. Bahwa saya ketika diangkat atau dilantik menjadi PJ. Maka itu tanggung jawab saya. Yang merasa. Saya merasa bahwa itu adalah tanggung jawab yang besar. Sehingga pilihan saya adalah. Saya lebih fokus ke sini. Daripada ke sana. Sehingga kalau saya ini ada membutuhkan tanda tangan. Saya harus tanda tangan cek misalkan. Yang harus berbagi. Maka saya telpon sekretari saya di sana. Untuk datang ke sini. Untuk saya langsung tanda tangan. Bukan saya yang ke sana. Kalau saya ini rapat-rapatnya bisa didilikasi sekretari. Jadi gitu. Sehingga saya berpikir bahwa sebenarnya ini yang lebih utama. Maka saya katakan bahwa sebenarnya. Yang lebih utama yang mana sekarang Pak? Pasuruan dong. Pasuruan. Ya saya ekwi itu. Buktinya saya juga. Saya lebih banyak tinggal di sini. Oh sekarang lebih banyak. Bahkan saya. Tapi masih iriwariwi Pak ya ketika. Tidak. Saya lebih banyak. Wira-wiri tetapi sedikit sekali. Bahkan saya sampaikan kepada itu. Bahwa pada bulan Januari Februari ini. Saya tidak pernah tidur di Surabaya. Saya beri sini. Itu menunjukkan bahwa. Saya berpikir bahwa. Persoalan Pasuruan. Ketika sama-sama mempunyai konsekuensi masing-masing. Saya sebagai kepala bidah. Dan sebagai pejabat. Bahwa saya. Pilihan saya itu harus ini. Maka saya harus totalitas. Harus totalitas. Harus totalitas. Saya sempat-sempat ramai. Kritikan. Wah kalau dobel. Dobel itu benar ya. Di pemerintah 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 Timur. Doppel jadi Pak ya. Doppel memang. Ini yang dinamakan rejeki tidak kemana-mana tadi. Betul. Rejeki tidak akan salah alamat. Itu Mas Yogyak. Itu rejeki anak soleh. Tapi memang punya beban Pak. Artinya kan punya amanah. Semua amanah. Makanya ketika sama-sama punya amanah. Maka. Saya tidak membeda-bedakan dengan pejabat yang lainnya. Tapi. Itu pilihan masing-masing. Dan dalam kesempatan ini saya mendeklar bahwa saya lebih. Mengedepankan sebagai pejabat Pak Suruhan. Karena memang. Ya. Saya kembali lagi kawan. Karena memang nama Pak Andrianto sebenarnya tidak muncul di wilayah Pak Suruhan. Di Pak Suruhan lah sebagai pejabat yang direkomendasikan. Tadi saya ngomong sempetan tangan dan sebagainya. Kalau sekarang ada. Riak-riak kecil. Atau rio-rio kecil. Itu jadikan maklumnya atau gimana. Ya misalnya. Wah orang rame lah. Kita jadikan Pak pejabat gini-gini dan sebagainya. Sekarang lagi rame ini lagi. Justru pada saat sekarang suka tidak suka ya. Sekarang tanggal. Tanggal 4 Maret sekarang ya. 4 ya. Sempat. Ya kejadian-kejadian yang kemarin berwaktu. Waktu tidak lama. Itu. Justru sebenarnya saya tidak tahu. Saya tidak tegar mas Yogi. Tidak tegar ya. Saya tidak tegar. Saya melihat semacam itu. Kembali lagi bahwa ketika saya memilih menjadi PJ Bupati. Heavy ya. Lebih berat ke situ. Maka saya tidak menginginkan. Masyarakat Kabupaten Pasuruan. Maksudnya? Organisasi tidak menginginkan masyarakat Pasuruan. Organisasi masyarakat. Itu adalah terjadi konflik. Saya kepingin menjadi Bapak yang dimana anak-anak saya semuanya. Masyarakat saya. Itu adalah adem-ayem. Itu saya. Makanya ketika ada terjadi. Menurut saya. Itu bukan konflik ya. Terjadi kesalahpahaman. Bagaimana muncul. Unjuk rasa misalkan. Itu sebenarnya saya bukan. Bukan persoalan substansi. Karena saya melakukan hal yang benar. Anda menganggap benar gitu ya. Bukan menganggap. Saya langsung mendekati itu benar. Bukan anggapan. Persoalan orang lain menganggap tidak benar. Itu tulisan mereka. Tapi yang saya lakukan adalah kebenaran. Saya lakukan kebenaran. Yang langkah yang sudah jadikan ambil ini. Ini kebenar. Makanya kalau saya ingin perhatikan. Bahwa sebenarnya ketika saya menghadapi. Demonstran atau unjuk rasa. Atau orang-orang yang. Bukan demonstran. Gak enak gitu ya. Orang-orang yang kemudian meminta. Saya dialog gitu ya. Maka saya berani. Berani kenapa ya? Karena saya tidak melakukan apa-apa. Yang ditudukan mereka. Jadi jadi itu. Jadi kembali lagi bahwa. Saya sebenarnya. Ketidaktegaran saya. Untuk menghadapi persoalan ini adalah. Saya tidak menginginkan anak saya itu adalah. Bahkan. Masyarakat itu menjadi. Berserah. Bercerai. Berai dan sebagainya. Bahkan kalau seandainya. Misalkan Yon Sewe ya. Meskipun saya sebenarnya tidak mau mundur ya. Kalau seandainya di babak kasus ini. Di evaluasi tiga bulanannya nanti. Insya Allah awal bulan April. Awal bulan April. Evaluasi tiga bulan. Tiga bulan itu. Kemendaki. Kemarin kan di. Mendagri. Kemarin kan pada bulan Desember akhir. Kemudian awal April. Itu misalkan saya tidak dilanjutkan. Itu sebenarnya saya tidak punya beban. Karena tadi itu malah awal. Di bawah saya itu sebenarnya tidak bermimpi aja. Mungkin tidak. Tetapi yang paling penting adalah bahwa saya itu dilantik oleh mendagri. Artinya dipilih oleh presiden. Ya. Maka saya harus samik nawak. Saya harus tegak lurus siapa yang milik itu. Sehingga kalau SK semacam itu maka yang memindah saya. Yang mencabut saya. Itu harus mendatang menteri dalam negeri. Maka sebenarnya nanti akan saya dikira kalau saya ingin itu terjadi bahwa saya tidak terus sebagai PG. Itu bukan karena tekanan itu. Tidak. Bukan tekanan demo tidak. Tapi kalau seandainya saya menginginkan itu bisa jadi bahwa persoalan ini itu saya tidak mau kalau bercerai-berai dan sebagainya. Maka saya itu benar-benar menghindari konflik untuk saat ini. Karena saya merasa bahwa semuanya adalah anak saya. Ya. Ketika memang tadi saya ngomong tantangan lagi. Ketika ngomong problem ketika ada masalah yang di luar. Artinya Panjendengan kan sebagai seorang penjabat bupati. Betul. Cara otomatis berkomunikasi. Betul. Dengan teman-teman dengan masyarakat. Masyarakat yang dibawa. Dengan teman-teman legislasi. Ketika legislatif. Awal masuk secara otomatis dengan melakukan ini atau tidak? Ya. Itu sudah tugas kami sebagai penjabat bupati. Bahwa saya harus membangun komunikasi. Terutama pada Forkompinda. Kemudian DPRD. DPRD. Apalagi pasuran adalah pemerintahan yang 99% adalah NO dan sebagainya. Maka saya sejatinya harus membangun komunikasi. Tetapi sekali lagi ini bukan alasan pembenar atau alasan memaaf. Tapi saya kok kepingin sekali masyarakat memahami posisi saya. Bapak saya seorang birokrat yang bukan asli pasuruan. Banyak ketidaktahuan banyak itu muncul. Yang butuh dituntun, yang butuh diajak ngobrol, yang butuh ditunjukkan. Bukan. Jadi memaklumi bagaimana kalau seandainya misalnya ada kekurangan saya atau ketidaktahuan saya itu bisa dimaklumi. Saya kasih contoh sederhana saja. Bahwa saya datang itu adalah di akhir tahun. Sehingga bisa jadi program sama anggaran. Itu sudah berjalan. Bisa jadi sampai 80%. Sehingga saya tidak sama sekali tidak mengevaluasi bagaimana program sebelumnya. Karena sudah dilakukan oleh OPDWD secara normal. Baru ketika menampak tahun 2024, itu saya mungkin berperan besar. Tapi sekarang kan masih bulan Februari pada saatnya semacam itu. Yang penyerapan anggarannya pun belum sampai 5% bahkan. Karena untuk hanya gaji saja itu. Kalau seandainya semacam itu, maka saya kepingin sekali orang-orang itu memaklumi itu loh. Masa menikusik rongulan itu. Sehingga kalau sebenarnya penyendengan itu semacam itu mas Yogi. Artinya tidak sangat, tidak mungkin ya ketika seorang pejabupati yang baru melaksanakan dan 2 bulan berjalan dengan proses penganggara. Sampai dievaluasi jauh itu. Termasuk juga program-program yang kemudian bisa enggak itu oleh seorang pejabupati. Oh iya, jadi begini. Karena ada beberapa teman-teman selentingan. Wah Pak, tidak melanjutkan program yang kemarin. Sebenarnya secara program sangat luar biasa. Baik, kalau terkait itu bahwa, saya sudah diskusi sama Pak Sekretaris Daerah, para asisten, para setawali, dan kepala OPD, bahwa program itu memang tidak spesifik ditunjukkan bahwa ini melakukan program ini dan sebagainya. Karena OPD itu sudah melakukan dan secara rutin melakukan hal itu. Jadi, jadi sudah mengalir saja itu. Artinya bahwa program itu sama sekali tidak berhenti. Program itu sama sekali bukan tidak dilakukan. Dilakukan, dilakukan. Bahkan baru beberapa hari yang lalu, itu kasih bersanding mesra pun di dalam perunduan stunting. itu dicoba diangkat lagi untuk komitmen lagi dan saya tanda tangan itu. Nanti sudah jalan. Pak Mugidin itu bisa terkonfirmasi kepada kepala dinas pendidikan dan kebudayaan yang baru bahwa itu sebenarnya berjalan. Anggaran itu sudah dianggarkan juga untuk Pak Mugidin. Tetapi, mungkin pada saat tertentu media tidak bertanya tentang persoalan Pak Mugidin, dan kemudian bagi OPD tersebut juga tidak perlu menjelaskan bahwa ini program ini jalan. Kan lucu. Kalau seandainya ini contoh sederhana saja, Mas Yogi. Bahwa kemudian mengundang Warta Bromo bahwa kami melaksanakan ini dalam konteks apa kok tiba-tiba moro-moro muncul semacam itu. Pak Mugidin itu kan sudah berjalan rutin gitu loh. Dan itu jadi jalan. Dan di proses penganggaran juga masuk. Sudah masuk gitu loh benar ya. Dan pada saat saya masuk pun, itu juga saya sama sekali bukan tidak perlu ya. Tapi yang jelas bahwa dialog, diskusi tentang hal itu itu mungkin lebih baik kita menapak tahun 2024 tajal ini. Ya, ini menarik ya. Mungkin beberapa program oke, bisa sudah terjawab. Sebetulnya sempat diragukan bahwasannya, wah ini tidak melanjutkan program dan sebagainya. Tiba-tiba melakukan banyak kebijakan dan sebagainya. Yang menarik, yang paling sekarang lagi hype ini, yang lagi trend, ini kan mutasi. Siap, siap. Ya, ini memang kok hampir bareng-bareng gitu. Saya juga, kenapa enggak dulu ketika saya masuk kemudian ada yang mengingatkan, Jangan sampai lupa ya, ini, 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 itu. Jadi mutasi itu pesanan mulai awal ya. Tapi yang jelas bahwa begini, ini harus diluruskan juga. Bahwa saya adalah penjabat bupati. Dimana bahwa alur untuk mutasi itu pertama diperbulihkan. Bahwa saya punya, bukan punya hak ya, diperbulihkan. Tapi dengan catatan harus izin Menteri Dalam Negeri. Tapi dalam bahasa hukum kan itu jelas diperbulihkan. Bagaimana cara saya supaya izin itu dikeluarkan, maka harus melalui mekanisme-mekanisme yang benar. Tidak akan mungkin seorang Menteri Dalam Negeri mengeluarkan izin kalau mekanismenya tidak benar. Itu kan harus, itu, itu sederhana saja itu. Sehingga, Mas Yoke juga mikirkan sederhana saja. Tidak akan mungkinlah saya melakukan mutasi tanpa izin. Dan tidak mungkin Menteri itu memberikan izin kalau sebenarnya saya melakukan sesuatu yang tidak benar. Maksudnya kita meragukan kepintaran KASN, BKN, Kementerian Dalam Negeri, Bu Gubernur, BKD, Provinsi Jawa Timur. Proses itu sudah dilalui semuanya. Sudah dilalui. Dan kalau seandainya itu misalkan tidak benar, mudah berhenti di Provinsi Jawa Timur, jangan-jangan. Sudah berhenti di KASN. Dan tidak akan mungkin dikeluarkan izinnya. Jadi kalau seandainya orang itu kemudian mempersoalkan mutasi, mempersoalkan bahwa saya melakukan semacam itu, ya barangkali kalau saya bisa diplomatis yang saya wajah, Menteri Dalam Negeri itu sudah mengizinkan. Masa saya itu kemudian melakukan sesuatu tindakan yang saya katakanlah misalkan nyonsewi ya, tidak sesuai aturan, kan salah. Ada enggak itu yang pas dimutasi, terus ditinggalkan oleh pejabat yang bersangkutan atau pegawai yang bersangkutan, terus kosong? Nah, ini juga harus diluruskan juga. Yang paling penting penyelidikan itu. Menanyakan adalah, apa kepentingan saya mutasi itu penting? Ini penting itu. Apa kepentingan saya mutasi? Saya berokratulat, bahwa saya melihat sebuah organisasi, dulu saya sebagai kepala perangkat daerah, melihat satu perangkat daerah saja, kalau seandainya jabatan-jabatan tentu itu adalah kosong, maka tidak akan optimal kinerja dari organisasi itu. Sama seperti pemerintah Kabupaten Pasuruan, di beberapa OPD, itu ada kekosongan pejabat. Seperti contoh adalah, PU Sumberdaya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang. Itu kosong. Kalau saya ada PLT, bisa saja. Tapi, insya Allah saya sebagai berukat, menyatakan bahwa itu tidak akan optimal. Karena, ada keterbatasan kewenangan sebagai PLT. Jadi semacam itu. Maka kalau saya berpikir bahwa, ini kosong ini harus diisi dong. Dan kalau diisi, saya belum open beating loh ya. Ini hanya mutasi ya. Ya, mutasi. Kalau seandainya ini kosong, ini saya geser, makanya ditingkat akan kosong. Maka saya akan mengisi ini, kalau yang ini akan kosong, dan sebagainya. Ini seterusnya. Dan itu pertimbangannya betul-betul pertimbangan kebutuhan. Saya ulangi lagi. Pertimbangan mutasi adalah pertimbangan kebutuhan. Dan Pak pejabat sudah mendengar dari banyak pihak itu? Sebenarnya itu adalah, cuma nanya bukan terlalu atensi kami. Atensi saya tadi saya katakan itu adalah bahwa sebuah organisasi, termasuk pemerintah Kabupaten Pasur tidak akan optimal, kalau sehingga tidak diisi. Persoalan bahwa satu dan kali, ada banyak pertimbangan. Kalau bukan atensi kami, atensi siapa? Maksudnya adalah? Oh, enggak. Maksudnya adalah, saya adalah berpikir bahwa mutasi itu, itu adalah lebih banyak kebutuhan organisasi. Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Tentunya kalau sehingga kebutuhan Kabupaten Pasuruan adalah saya sebagai biji pembatinnya, bagaimana saya mengatur itu? Dan bagaimana kalau si A, si B, dan sebagainya adalah geser, itu saya adalah melihatnya, itu adalah sesuai dengan kebutuhan. Dan saya memahami secara objektif. Saya tidak like-dislike. Saya berapa sih ketemu sama Pak Triagus. Saya komunikasi berapa kali. Pak Mujiono. Itu boleh, saya jarang sekali saya ketemu begitu. Kemudian siapa lagi? Bu Krisni. Itu saya jarang sekali semacam itu. Sehingga kalau itu saya serahkan kepada asesor. Ada yang bertugas untuk asesmen. Maka saya mengajak ada dua guru besar dari UNER. Satu toko masyarakat. Kemudian dari kepala BKN, perwakilan Jawa Timur. Kemudian Pak Seda sendiri sebagai salah satu wakil daripada Pemkap. Seobjektif seperti apa? Maksudnya kita meragukan bagaimana pilihan dari guru besar itu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, Anda mendengar juga dari masyarakat kan terkait itu? Atau ada? Tidak. Yang menentukan itu sebenarnya adalah bukan saya. Yang menentukan itu adalah hasil asesmen. Hasil asesmen gitu. Akhirnya seperti contoh adalah bahwa kami tidak ketika asesmen itu tidak mengambil kepala OPD yang, karena aturannya begitu, yang belum 6 bulan dia menjabat. Karena ada aturan bahwa pejabat yang menduduki Jabatan Tinggi Pratama sebelum 6 bulan itu tidak boleh dimutasi. Dan saya tidak akan mungkin mengambil sosok-sosok kepala OPD yang kemudian saya asesmenkan itu. Tidak bisa. Itu yang terjadi. Jadi ini harus dimaklumi. Dan memang banyak yang salah paham karena mungkin tidak mengerti. Dan kalau seandainya misalkan saya disuruh untuk menjelaskan semacam ini kan panjang itu Mas Yogi. Ya capek juga itu benar ya. Karena kalau orang bertanya karena dia tidak tahu kemudian saya menjelaskan itu kan juga nanti akan jadi, oh tidak mungkin loh, jadi salah paham lagi. Nah sekarang harus yang muncul, panjaringan kaitannya dengan mutasi juga kemudian tanda kutip teman-teman di Dewan kasih catatan. Satu lagi, saya bukan kembali lagi memberi alasan pembenar atau alasan pemaaf. Kalau seandainya misalkan mutasi itu sudah benar dilakukan, kemudian ada terjadi kesalahpahaman dan sebagainya, biasalah itu. Tetapi yang pasti bahwa saya bisa memberikan penjelasan. Itu saja. Artinya langkah itu sudah benar. Langkah itu sudah benar. Jadi kalau memang misalnya ada yang... Ada yang mempermasalahkan itu. Dan saya tidak perlu apa-apa. Apalagi kalau saya mendengar ada unjuk rahasia yang menyatakan salah satu perwakilan masyarakat bahwa di situ ada transaksional misalkan. Itu kadangnya dugaan. Dipastikan tidak ada, Pak. Dipastikan tidak ada. Tidak ada. Jadi balik lagi tadi loh. Bagaimana saya itu bertransaksi sama Pak Mujono yang saya jarang komunikasi. Tapi saya melihat bagaimana track recordnya itu sehingga saya suruh untuk di-assessmentkan itu. Jadi paham ya. Bisa. Saya kesiap. Ya. Pak PJ ini kan tadi sempat disinggung ya. Mungkin kaitannya dengan komunikasi, mungkin dengan masyarakat gitu. Dengan... Dengan... Masyarakat. Ya. Bisa jadi ya gitu baik. Bagaimana Anda melihat? Iya. Pasuruan secara kultur dan organisasi paling kuat adalah naftadul ulama. Terutama. Ini yang mungkin barangkali kelemahan saya dan saya ketika dialog atau saya soan lah kepada pengurus BCNU Kabupaten Pasuruan. Itu saya sampaikan dan saya memang minta maaf. Saya jujur aja dalam minta maaf. Mengakui ini sebagai salah satu. Mengakui bahwa sebenarnya adalah persoalan komunikasi ini saya betul-betul memang saya ada kesalahan di situ. Apa? Maka saya janji, ya artinya bahwa saya tidak melakukan komunikasi secara intens pada tokoh-tokoh NO di sini. Ya. Mungkin dengan keterbatasan saya atau mungkin kalau saya boleh saya diberikan alasan pembenar ya. Ya. Tapi saya tidak semacam itu. Bahwa sebenarnya saya adalah pada saat itu adalah datang itu tiba-tiba pada suasana pemilu. Saya tidak tahu satu dengan yang lainnya. Saya khawatir bahwa ketika saya masuk ke pondok pesantin tertentu. Itu kemudian ternyata pimpinannya adalah nyalak misalnya. Kan saya khawatir semacam itu. Menjaga ini. Menjaga ini. Timingnya di sebuah. Tapi kalau komunikasi kemudian setelah ini apalagi setelah saya soan ke PCNU. Sabtu malam kemarin. Sabtu malam minggu itu. Itu saya berjanji dan saya ke beberapa palomedi termasuk Pak Sekedar saya mengajak bahwa mari kita tingkatkan komunikasi dengan para yai, para alim, para ulama, habaib dan sebagainya. Itu akan saya lakukan. Insya Allah. Apalagi momen sebentar lagi kita bilang romantun. Dan nanti akan saya, bahkan saya sampaikan kepada saat rapat kepala UPD. Saya sampaikan bahwa seluruh kebijakan, bila memungkinkan, saya katakan bila memungkinkan ya, itu adalah mengajak konserlasi dengan nata turul ulama. Saya akui itu. Dan secara organisasi memang panjangan. Oh iya. Kalau secara pribadi saya memang saya lahir di keluarga sederhana. Dari keluarga sederhana yang, mungkin bahkan ini bukan keluarga sederhana, keluarga miskin. Jadi yang asli mana sih Pak? Saya asli Malang. Saya asli Malang. Malangnya mana? Malang di kota Mergosono. Kalau orang kota. Bahasa Malang itu orang sogram. Wah, orang sogram itu di Mergosono itu. Dan saya sampaikan bahwa saya itu waktu masa kecil saya juga di Pondok Pesantren. Bukan. Malah saya justru sekolah dasar saya dulu justru malah sekolah dasar Kristen. Karena asumsi ayah saya bahwa pendidikan itu penting. Dan pada saat itu di kota Malang, itu SDK Petra itu adalah SD yang paling favorit. Itu jalan. Dan saya memang, saya tahu sekali benar. Bahwa ketika saya masuk itu selama 6 tahun menjadi SD, itu saya itu persoalan etika. Ya, itu saya diajari. Bagaimana nyebrang jalan, bagaimana saya jalan kaki, bagaimana saya itu kan betul ditugasi untuk mencari nama ketua RT, ketua RW, dan sebagainya. Saya itu betul. Caranya makan, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu saya tahu di dasarnya. Dengan ayah sama ibu saya, almarhum, itu menyatakan bahwa sampai yang kepingin belajar ngaji, itu didatakan guru ngaji, dan seterusnya. Artinya bahwa saya itu sebenarnya, mohon maaf, kultur KNUN itu saya memang lemah di sini. Karena kebetulan PJ, Bupatinya, Kabupaten Pasoran itu saat ini memang saya bukan, 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 bukan. Mohamadiyah, Pak ya? Tidak juga. Saya sebenarnya adalah, kebetulan saya itu masjid saya, yang saya sering kunjungi ketika saya sholat subuh, bahkan saya itu dulu, dulu ustad lah setelahnya gitu ya. Saya mau balik ya gitu ya. Ketika saya menyampaikan pada saat muda saya itu, itu berada di masjid yang berlatar belakang Mohamadiyah. Gitu, tapi, tapi kalau saya lihat organisasi ekstra saya, itu juga bukan, bukan berafiliasi ke Mohamadiyah. Tapi jalan-jalan ketika masuk di Pasuruan, tahu banget ya bahwasannya Pasuruan ini. Oh iya, makanya saya sebenarnya tidak, orang aja yang menyatakan bahwa jangan-jangan Pak PJ ini adalah begini. Padahal saya tidak semacam itu, justru saya menjaga itu. Saya juga tidak mengetahui bahwa misalkan anak saya, si A, si B itu bahwa ini NO, ini Mohamadiyah, ini Persis, ini LTI, saya juga tidak tahu. Karena saya merasa bahwa itu tidak perlu saya singgung. Tapi yang jelas bahwa akhirnya saya paham ketika saya beritahu bahwa, oh iya, saya, ya itu salah. Kesalahan saya jujur saja. Maka nanti akan saya sampaikan bahwa saya akan lebih banyak didialog dengan diskusi, kemudian banyak sowan kepada para iai di Kabupaten Pasuruan. Anda setuju dengan kalimat bahwasannya pemerintah, karena secara rakyat kita bahwasannya, warga kita, itu kebanyakan warga NO yang kemudian secara jam iya juga melakukan kegiatan-kegiatan KNO-an gitu. Kemudian pemerintah daerah itu juga harus fokus untuk maling tidak memperhatikan. Iya. Di Kabupaten Pasuruan seharusnya itu. Maka saya katakan itu kesalahan saya. Saya jujur mengatakan itu kesalahan saya. Bahwa di Kabupaten Pasuruan itu adalah suka tidak suka 99% adalah NO. Sehingga apapun juga, pemerintah kabupaten itu harus hadir untuk melayani masyarakat. Ya, notabene NO juga. Tapi juga jangan sekali-sekali bahwa menyebut NO itu adalah sekelompok tertentu loh ya. Saya katakan bahwa bagian dari... Betul. Narasi penyelingan tadi, diksinya penyelingan tadi bahwa sebenarnya bahwa pemerintah Kabupaten Pasuruan itu harus melayani NO. Iya. Sebenarnya melayani masyarakat. Karena 99% itu ada NO, makanya secara umum. Tetapi kalau sejanya ada orang tertentu organisasi tentunya mengaku NO misalkan semacam itu. Ya saya juga tidak terlalu fokus ke sana dong. Tahu di sini juga NO. Di sini NO. Semuanya NO. Tetapi di Kabupaten Pasuruan, pemirta Kabupaten Pasuruan itu malah saya katakan wajib untuk melayani NO. Anda mengakui beberapa kesalahan tadilah bahasa. Iya, iya. Dan kemarin ada teman-teman ya mungkin dari yang sempat muncul kan rata-rata dengan atribut dan sebagainya. Teman-teman Banser yang mungkin. Iya, iya. Meskipun kata jenengan, aduh sak jane gak tegar lah. Iya, betul iya. Tapi ketika mereka kemudian menganggap jenengan salah, jenengan mengagui itu. Loh, pada konteks apa dong? Yang yang ditutup itu ada konteks apa? Itu harus harus tahu, benar. Maka saya katakan tadi, saya mengatakan salah itu adalah karena saya tidak optimal melayani. Saya tidak komunikasi. Tapi kalau hanya tutupkan mereka, ya salah dong. Nah, tadi kita berbeda lagi ya. Konteks yang masuk gini gimana itu. Kalau tutupkan mereka, ya saya tidak terima dong. Saya melakukan benar. Artinya tetap dengkukuh, Pak. Iya, benar. Sebenarnya saya cuma nanya ketika saya minta maaf dengan persoalan itu, ya sebenarnya saya andanya membela anak saya dong. Yang melakukan itu, misalkan itu. Oh iya. Iya, soalnya itu konteks harus bisa paham. Bagian teman-teman ya. Benar-benar itu. Iya, karena saya tidak ada perintah. Kalau tuntutan bahwa saya itu adalah perintah, gitu ya, itu. Maka kemarin kan sudah saya klarifikasi. Apakah ada orang yang mendengar saya yang memudahkan perintah? Tunjukkan saya. Karena saya tidak itu. Konteks yang begitu. Tidak merasa melakukan perintah secara langsung, Pak. Iya. Jadi jangan katakan bahwa pada saat kasus itu bahwa saya salah. Nah. Beda konteksnya. Saya mengatakan kesalahan itu, Mas Jogi, bahwa saya adalah tidak intens. Tidak intens. Atau belum lah. Jangan tidur lah. Nanti sepertinya lagi saya akan intens. Saya akan ke Sidokiri. Kemudian saya akan soan ke Yai Imron. Saya juga nanti akan ke Bangil banyak sekali beberapa organisasi. Itu saya akan intens. Dan saya sudah akan dibantu oleh teman-teman UPD. Sebenarnya menarik ketika kita di Warta Promo juga, postingan kita, mungkin Pak Andrianto legasi. Akun IG-nya. Iya, iya. Betul-betul. Andrianto legasi. Karena namanya, kok ada Andri legasi. Andri legasi itu gimana, Pak? Saya kepingin bahwa saya tidak punya sumber daya banyak. Dan itu saya lakukan setiap hari mungkin sudah 5-6 tahun yang lalu. Setiap pagi itu insya Allah saya akan memberikan sebuah sedekah. Yaitu sedekah kata-kata yang mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi. Maka saya cari beberapa hadis. Saya mencari adalah Sriman-Sriman Umar bin Khotob, Ali bin Abi Talib, dan sebagainya. Ada beberapa Sriman saya juga. Kemudian ada beberapa kata-kata mutiara dari Cina, dan sebagainya. Yang menurut saya itu adalah bagus, maka saya share. Maka saya berpikir bahwa ini adalah tinggalan saya. Saya mungkin tidak mempunyai sumber daya sehingga saya bisa beramal, membangun masjid. Karena saya memang tidak punya... Berbagi ilmu, Pak. Berbagi ilmu. Karena itu saya katakan bahwa itu adalah warisan. Warisan saya. Termasuk legasi pemerintah. Kalau program ini adalah saya juga cuman yang sederhana saja bahwa saya kepingin sebenarnya happy ending. Ketika saya selesai jadi pada PC itu, saya sampaikan bahwa mudah-mudahan ada sesuatu yang dikenang. Kemudian diingat masyarakat. Bahwa saya itu adalah menjadi PC yang mungkin sedikit merubah. Supaya bisa tenang bahwa persekapas... Merubah ke yang baik ya. Hal yang baik tentunya. Paling tidak saya menjadi legasi bergirip bahwa persekapas muncul. Oh ya. Ya pada saat itu. Itu adalah legasi. Kemudian saya kepingin sekali mengajak para budayawan, sejarawan, seniman untuk bagaimana membangun, mengangkat kembali budaya-budaya yang mungkin itu belum dimunculkan lagi dan sebagainya. Kemudian saya bagaimana membangun kolaborasi dengan perusahaan. Ya jadi Kabupaten Pasuran itu kaya raya punya 1.600 perusahaan besar. Nah itu yang saya inginkan. Saya inginkan semacam itu. Pokoknya saya kepingin sekali. Apalagi yang dengankan juga di Breda katanya inovasi-inovasi daerah kan. Betul. Baik. Bahkan saya sempat dicoba bahwa saya adalah bukan sebagai bapak inovasi ya. Adalah orang yang betul-betul menginginkan inovasi itu ada di Provinsi Jawa Timur. Bahkan saya di Kemendagri maupun di BRIN itu saya terkenal sekali bahwa sebenarnya inovasi itu penting. Inovasi itu penting. Ya bukan karena, ya pada saat itu saya sebagai Kepala Breda. Saya tidak menjebak pertanyaannya. Kalau inovasi di Kabupaten Pasuruan gimana? Justru itu nanti kita lahirkan. Sebenarnya banyak sekalian. Yang sudah ada? Oh iya. Itu inovasi. Pak Munggudun itu inovasi. Luar biasa. Kalau di dalam bahasa itu sebenarnya bukan inovasi tapi invention. Invensi. Invensi adalah inovasi yang lama sebenarnya juga masih relevan di sini. Nah itu tinggal dimodifikasi saja. Jadi itu inovasi. Seperti kasih bersanding mesra. Kemudian kendurian emas. Sampai itu ada inovasi-inovasi hebat. Inovasi hebat. Saya akan menjadi merasa saya sebagai Kepala Breda akan menjadi tidak pas. Kalau inovasi yang bagus tersebut kemudian saya hentikan. Itu naif. Justru yang paling baik kan disempurnakan. Tentu iya. Ya baik. Makanya itu cuma bukan disempurnakan. Kalau disempurnakan berarti kan sebelumnya tidak sempurna. Tapi yang kalau di dalam bahasa inovasi itu disebut dengan invention. Invention. Invensi itu adalah inovasi yang lama. Ya kita tahu bahwa sebenarnya misalkan saya contoh ini. Pada tahun yang lalu. Handphone Nokia itu inovasi. Tapi sekarang tidak inovasi. Kenapa? Karena sudah out of date. Itu kemudian menjadi begini. Ini inovasi. Nah Nokia itu adalah invention. Itu jangka itu. Mie goreng. Dulu adalah mie biasa tanpa itu. Sekarang sudah mie rasa ini. Setelah masuk di basuruan ada yang out of date? Program? Saya melihat bahwa sebenarnya saya itu adalah 100% percaya kepada UPD. Dan saya melihat bukan beberapa. Semua UPD itu inovatif. Kreatif dan sebagainya. Dan itu saya hargai. Sehingga ketika program-program yang dilahirkan oleh Ibu Kepala Dinas Kesehatan. Ibu Kepala Dinas Pertanian. Ibu Kepala Dinas Perikanan. Dan seluruh Kepala UPD itu ada inovasi. Kenapa saya adalah bisa menilai. Bahwa saya itu menjadi juri inovatif. Juri inovatif government award dan sebagainya. Sehingga saya mengetahui bahwa sebenarnya. Yang dilakukan di Kabupaten Pasuran itu ada inovatif. Maka sebenarnya saya menikmati. Saya senang sekali. Siap. Terima kasih. Dr. Andrianto. S.A.M. KES. Luar biasa. Semangat. Tadi memang ada kata-kata. Aduh saya tidak tegar. Berarti kalau mau nyalon jadi bupat harus tegar. Karena banyak masyarakat yang memang punya pemikiran dan cara pandang yang beda-beda. Siap. Dan itu kita hargai sebagai bagian dari negeri demokrasi ini. Mata Nuan. Terima kasih Bola Warmo. Terima kasih Pak Andri. Sukses terlalu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Amin. Pasuruan yang ada di sini tuh. Iya. Oh iya. Ini juga salah satu legasi. Saya betul-betul sangat-sangat menghargai. Ini saya lepas. Mudah-mudahan saya tetap ganteng. Pasur Maslat ini adalah legasi dari Bupati periode 2013-2023 yang selalu saya junjung. Dan itu saya taruh di sini. Kalau seandainya saya mengatakan banyak sekali ada pihak tertentu. Tidak usah sebutkan. Yang kemudian mengatakan kalau ini kan sudah trademarknya yang batil lama. Kenapa harus saya pakai? Kemudian saya mengatakan bahwa sesuatu yang baik kenapa tidak kita lestarikan. Dan ini saya katakan ini adalah sangat-sangat baik. Dan ini saya junjung tinggi. Terima kasih Pak Andri. Siap. Saya bisa selalu. Siap. I don't know what. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.